Kisah Karomah Sheikh Abdul Qadir Jailani Sheikh Abdul Qadir Jailani merupakan salah satu wali Allah yang memiliki segudang karomah atau suatu kemampuan di luar kebiasaan Kemampuan tersebut barangkali sulit diterima oleh akal manusia karena memang sifatnya yang istimewa sehingga tidak semua orang mendapatkan karomah Barangkali kita juga sering mendengar ada beberapa nabi yang diberikan Allah mu'jizat saat berda'wah ataupun karomah yang diberikan kepada sahabat nabi ataupun wali Allah SWT Mungkin juga kita berpikir bahwa hal tersebut tidak dapat dicerna oleh akal kita Meski demikian kita harus tetap mengimaninya Terlepas dari pro dan kontra mengenai karomah yang diterima oleh Sheikh Abdul Qadir Jailani Maka pada bagian ini akan disajikan kisah-kisah karomah yang diterima oleh beliau 1. Ketika Sheikh Abdul Qadir Jailani berada dalam kandungan Ketika berada dalam kandungan Ayah Sheikh Abdul Qadir Jailani yaitu Abu Soleh Musa Pada malam hari bermimpi dikunjungi oleh Rasulullah SAW Yang diiringi oleh sahabat Imam Mujtahidin beserta para wali Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Soleh Musa Wahai Abu Soleh Musa Engkau akan dikaruniai oleh Allah seorang putra Putramu akan mendapatkan pangkat kedudukan yang tinggi di atas kewalian Sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian Anakmu ini termasuk anakku juga Akan menjadi kesayanganku juga kesayangan Allah 2. Ketika Sheikh Abdul Qadir Jailani menjadi gelandangan di musim pacaklik Bagdad Saat berada di Bagdad Sheikh Abdul Qadir Jailani pernah mengalami musim pacaklik Hal tersebut menjadikan ulama yang mengandut mazhab Imam Ahmad ini Sampai memakan sisa-sisa makanan di tempat sampah Dalam keadaan yang sangat lapar Beliau keluar untuk mencari makanan Namun setiap sampai ke tempat sampah Selalu ada orang lain yang mendahulunya Jika Sheikh Abdul Qadir Jailani melihat orang-orang fakir berebut di tempat sampah Maka beliau memilih meninggalkan tempat itu Dan hal itu terus berlaku saat menemui tempat pembuangan Dan Sheikh Abdul Qadir Jailani akhirnya tidak memperoleh makanan Sampai akhirnya beliau berjalan hingga sampai di Masjid Yasin di Bagdad Karena sudah tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan karena lapar Akhirnya beliau memilih duduk di dekat masjid tersebut Di saat yang sama datanglah seorang pemuda ke masjid dengan membawa roti Lantas duduk dan mulai makan Karena rasa lapar yang menusuk Setiap pemuda itu mengambil suapan Maka Sheikh Abdul Qadir Jailani ingin membuka mulut Meski beliau terus berusaha menahannya Akhirnya pemuda itu pun menoleh ke arah Sheikh Abdul Qadir Jailani Seraya mengatakan Bismillah ya Sheikh Dengan maksud ingin memberi suapan kepada Sheikh Abdul Qadir Jailani Sheikh Abdul Qadir Jailani lantas menolak Namun pemuda itu terus menerus memaksa Hingga akhirnya Sheikh Abdul Qadir Jailani memakan sedikit dari apa yang diberikan Setelah itu si pemuda pun bertanya kepada Sheikh Abdul Qadir Jailani Siapa engkau? Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau? Sheikh Abdul Qadir Jailani pun menjawab Saya pencari ilmu dari negeri Jilan Si pemuda pun membalas Saya juga dari Jilan Apakah engkau mengenal seorang pemuda dari Jilan Yang namanya Abdul Qadir Jailani Cucu dari Abu Abdullah As-Sumai yang ahli zuhud Sheikh Abdul Qadir Jailani pun menjawab Itu adalah saya Pemuda pun terkejut mendengar ucapan Sheikh Abdul Qadir Jailani Lantas berkata Demi Allah saya sampai di Baghdad dengan sisa-sisa uang yang saya miliki Dan saya telah mencari-cari di mana keberadaanmu Namun tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petujuk Sampai akhirnya uang saya habis Hingga tiga hari saya tidak makan Dengan terpaksai saya menggunakan uang yang dititipkan untukmu Untuk membeli roti ini Makanlah sesungguhnya ia milikmu Sheikh Abdul Qadir Jailani pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi Pemuda itu pun menjelaskan Bahwa ibu Sheikh Abdul Qadir Jailani Telah menitipkan kepadanya sembilan dinar Untuk disampaikan kepada Sheikh Abdul Qadir Jailani Dan uang itu pun terus berkurang untuk dibelikan roti Sheikh Abdul Qadir Jailani pun merelakannya Dan memberikan kepada pemuda itu sisa roti Serta sebagian dinar Meski menolak untuk meminta-minta Sheikh Abdul Qadir Jailani tetap memperoleh rezeki Bahkan di saat yang sama Beliau malah memberikan sedekah kepada orang lain Sheikh Abdul Qadir Jailani merupakan seseorang Yang selalu mengutamakan orang lain Sehingga Allah pun mencukupi rezekinya Tiga Berpamitan kepada Sang Ibunda Sheikh Muhammad bin Qaid Al Awani Pernah meriwayatkan Bahwa saat Sheikh Abdul Qadir Jailani muda Meminta izin kepada Sang Ibunda Untuk pergi ke Bagdad menimba ilmu Beliau berkata Bunda berilah aku kesempatan untuk menuju Allah Izinkan aku pergi ke Bagdad Dimana aku akan berusaha memperoleh ilmu pengetahuan Dan disana aku akan bertemu dengan orang-orang soleh Mendengar permintaan izin Abdul Qadir Jailani Sang Ibunda pun menangis Kemudian masuk ke dalam kamar Dan mengambil uang sebanyak 80 dinar Uang itu adalah warisan dari ayahanda beliau Kemudian Sang Bunda memasukkan uang tersebut ke dalam saku beliau 40 dinar Dan sisanya dimasukkan ke saku baju mantel beliau Sang Bunda meminta beliau berjanji Untuk selalu berlaku jujur dalam keadaan apapun Ketika Sang Bunda mengantar beliau sampai di depan pintu rumah Sang Bunda mengucapkan selamat tinggal dan berkata Anakku, pergilah Karena aku telah melepaskan engkau demi mencari Allah Aku tahu, mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan wajahmu Hingga hari kebangkitan kelap Maka pergilah beliau menuju Baghdad Sejarah hidup beliau terus berlanjut Sampai akhirnya beliau menetap di Baghdad Dan waktu itu umur beliau 18 tahun Pada masa itu, khalifah yang berkuasa di Baghdad adalah Al-Mustazir Ketika beliau akan memasuki kota Baghdad Beliau dihadang oleh Nabi Khidir Sembari berkata kepadanya Aku tidak akan pernah mengizinkanmu Masuk ke kota Baghdad sampai 7 tahun ke depan Beliau akhirnya tinggal di pinggiran sungai Tigris Selama 7 tahun Dengan hanya memakan dedaunan dari jenis yang boleh dimakan Sampai suatu kali Leher beliau berubah warna menjadi hijau Pada suatu malam beliau mendengar suara yang mengatakan Wahai Abdul Qadir Jailani sekarang masuklah ke Baghdad Setelah mendengar suara itu Beliau segera memasuki Baghdad Malam itu cuaca sangat dingin dan hujan Maka Abdul Qadir Jailani mendekati Zawiyah atau pondokan sufi Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabbas Akan tetapi Syekh Hamad berkata kepada muridnya Kuncilah pintu Zawiyah Tetapi buatlah cahaya lampu tetap menyinari ke arah luar Zawiyah Abdul Qadir Jailani hanya duduk di samping pintu Lalu Allah menurunkan kantuk kepadanya Hingga beliau tertidur Saat terbangun Beliau dalam keadaan hadas besar Mimpi basah Maka dengan segera beliau mandi besar Kemudian Allah kembali menurunkan kantuk lagi kepada beliau Dan beliau pun tertidur lagi Saat bangun Beliau hadas besar lagi Lalu beliau segera mandi besar lagi Demikian itu terjadi berulang-ulang hingga 17 kali Akhirnya ketika Fajar menyingsing Pintu Zawiyah terbuka dan Abdul Qadir Jailani melangkah masuk Syekh Hamad ad-Dabbas segera melangkah maju menyambut beliau Lalu memeluk erat beliau Dan memberi beliau rangkulan yang hangat Air mata menetes di pipi Syekh ad-Dabbas sembari berkata Oh anakku Abdul Qadir Jailani Hari ini adalah tanggung jawab kami di sini Zawiyah ini Jika nanti kamu telah memegangnya Maka bimbinglah si tua yang rambutnya telah memutih ini Empat Para guru Syekh Abdul Qadir Jailani Ketika berada di Bagdad Abdul Qadir Jailani memperoleh latihan spiritual Dari dua sufi terbesar di zaman itu Yaitu Syekh Syed Abu Al Khair Hamad bin Muslim ad-Dabbas Dan Syekh Qadi Abu Said Mubarak Al Mahzumi Meskipun beliau memperoleh banyak berkah dari kedua guru tersebut Namun beliau belum memberi bayat dari keduanya Alias menduduki posisi mursyid Beliau menanjutkan menuntut ilmu dengan menjadi murid Syekh Qadi Abu Said Mubarak Al Mahzumi Sekaligus bergabung dalam halakoh dan tarikatnya Syekh Qadi Abu Said Al Mahzumi Menunjukkan rasa cintanya yang sangat besar terhadap murid istimewanya ini Dan memberkahinya dengan mutu manikam spiritual dan tasawuf Suatu kali Abdul Qadir Jailani dan para murid yang lain Sedang duduk bersama dengan Syekh Kemudian Syekh meminta Abdul Qadir Jailani untuk pergi mengambil sesuatu Setelah ia pergi Syekh Al Mahzumi berkata kepada murid-muridnya yang lain Suatu hari nanti Kaki pemuda itu akan menginjak tengkuk semua awliya Para wali Allah Setelah beberapa waktu tinggal di Bagdad Abdul Qadir Jailani mengikuti pendidikan di Jamiah Nizomiyah Yang tersohor sebagai pusat pendidikan dan ilmu korohanian di dunia Islam Abdul Qadir Jailani menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan Di antara guru-guru beliau yang memberikan ilmu kiraat Tafsir, hadis, fikih, syariat dan tarekat adalah Salah satu guru beliau dalam bidang adab yang merupakan seorang alim besar pada masa itu ialah Al-alamah Zakaria At-Tabrizi Dan dalam bidang fikih dan usul fikih Guru-guru beliau adalah Dalam bidang hadis, beliau menerima ilmu dari para ulama sebagai berikut Sayyid Abu'l Barakat Tolhah Al-Akuli Abu'l Na'anaim Muhammad bin Ali bin Maimun Al-Farsi Abu'udman Ismail bin Muhammad Al-Isbihani Abu'l Ghalib Muhammad bin Hasan Al-Baqillani Abu'l Muhammad Jafar bin Ahmad bin Al-Husayni Sayyid Muhammad Muhtar Al-Hashimi Sayyid Abu Mansur Abdurrahman Al-Qaz'as Dan Abu'l Qasim Ali bin Ahmad Ban'an Al-Kargi Setelah menempuh pendidikan dengan tekun Abdul Qadir Jailani Lulus dari jamiah Nizomiyah Pada masa itu Tidak ada satupun alim di muka bumi Yang lebih fakih dan soleh Dibanding dengan Abdul Qadir Jailani Demikian beberapa kisah karomah Sheikh Abdul Qadir Jailani Terima kasih kerana menonton!